Intro Seperti kita ketahui bersama, sejarah telah menunjukkan bahwa PKI selalu berusaha merongrong kedaulatan NKRI dan menggulingkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dengan paham komunisme Mulai dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun dan terulang kembali keganasan mereka pada peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang membawa konflik pertikaian antar anak bangsa dan menyebabkan gugurnya tujuh perwira abri serta ribuan korban jiwa dari rakyat yang tak berdosa Serangkaian pemberontakan tersebut dapat digagalkan dan diberantas sampai ke akar-akarnya Akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat PKI Pada tahun 1968, mereka berusaha untuk bangun kembali dengan organisasi tanpa bentuk yang beroperasi di wilayah Bliter Selatan Dengan melihat potensi wilayah Bliter Selatan yang terdiri dari hutan belantara dengan jalan setapak yang sulit dilalui dan menyediakan banyak gua-gua bersembunyian serta latar belakang pendidikan masyarakat pada waktu itu masih berpengetahuan rendah menjadi kesempatan emas bagi gembong-gembong PKI untuk membangun kembali organisasinya yang telah runtuh dan menenamkan paham komunisnya di wilayah Bliter Selatan Namun, pada akhirnya gerakan PKI yang dibangun kembali di Bliter Selatan berhasil ditumpas oleh pemerintah Tidak banyak yang tahu keberhasilan ini salah satunya berkat kecerdikan seorang intelijen dari Batalion 511 DY Bliter yang bernama Ruslan Intel-intel TNI disebar ke warung-warung sebagai pedagang untuk menggali informasi tentang gerak-gerik PKI di Bliter Selatan Namun, setelah beberapa bulan berselang, mereka tidak mendapatkan informasi yang diinginkan Naasnya lagi, dikabarkan ada yang diculik para gembong PKI dan nasibnya tidak diketahui Penelusuran para intel TNI menemui titik terang ketika ada salah seorang warga Bliter Selatan bernama Kusno yang menarikan diri dari kekejaman PKI yang merampas dan membantai keluarganya Ketakutan hebat yang dialaminya memaksa ia untuk kabur dengan berjalan kaki dari Bakung sampai ke wilayah Jatinom, Kanigoro Sesampainya di sana, karena rasa lapar dalam pelariannya berhari-hari, dia lalu mencuri makanan milik warga sekitar Namun, Kusno tertangkap oleh Ruslan Setelah digali motif pencurian serta informasi tentangnya, Kusno bercerita tentang kekacauan dan kecamuk pemberontakan yang terjadi di daerahnya Bersama dengan Kusno, Ruslan ditugaskan menjadi pasukan telik sandi yang dikirim oleh pihak TNI untuk menelusuri kekacauan di Bliter Selatan yang diduga dimotori oleh gembong-gembong PKI Mengingat sebelumnya, intel-intel yang dikirim oleh Yonif 511DY bernasib naas bahkan gugur karena kelicikan PKI yang telah menguasai wilayah Bliter Selatan Ruslan dengan cerdik menyamar sebagai orang gila dengan rambut gimbal dan pakaian lusuh Dengan keterdikannya, Ruslan yang hanya berbekalkan daun pisang dan sebatang lidi masuk ke zona merah jantung pertahanan PKI di Bliter Selatan Dan mulai memetakan pergerakan yang disusun oleh gembong-gembong PKI dan para pendukungnya Selain membuat sandi pemetaan wilayah, Ruslan juga menelusuri rumah-rumah warga yang diduga digunakan sebagai markas oleh gembong-gembong PKI Setelah sekitar sebulan menyamar sebagai orang gila untuk menggali informasi tentang pergerakan PKI di wilayah Bliter Selatan Dirasa sudah cukup, Ruslan kemudian kembali ke markas dan menyampaikan apa saja kegiatan yang dilakukan kalangan musuh di Bliter Selatan dan wilayah-wilayah sekitarnya Dari informasi yang diperoleh Ruslan, pemerintah tidak tinggal diam Pemerintah kemudian melakukan serangkaian kegiatan untuk memberantas PKI Pada bulan Februari sampai dengan Juni 1968, dilaksanakanlah operasi Intel dan operasi Ter secara gabungan Selama proses operasi ini dilaksanakan memang cukup berhasil Namun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan Menanggapi maraknya aksi nyata PKI di sejumlah daerah pemerintah Orde Baru melalui Kodam 5 Berwijaya membentuk Satgas Trisula pada 18 Mei 1968 Dengan dipimpin oleh Kolonel Witarmin, operasi Trisula itu dimulai pada 8 Juni 1968 Operasi ini melibatkan TNI, Wanra, Kamra, bahkan petugas Ronda Desa dari Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, dan Malang Sebanyak kurang lebih 14.000 orang Operasi tersebut sangat luar biasa Dikatakan luar biasa karena merupakan operasi terpanjang dalam catatan sejarah Indonesia Hasilnya, organisasi PKI baik taktis maupun moral bisa dilumpuhkan dan diberantas hingga ke akar-akarnya Baiklah, mungkin cukup sekian dulu videonya Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya